Tapi yang uniknya juga, kalau saya pernah dengar ceritanya, sebenarnya ini jualnya nggak paling murah? Nggak. Nggak paling murah? Nggak. Tapi kok pede yang bisa jual? Ya, karena kita kan tahu gimana. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di edisi spesial ini, karena kita ada Botakers yang akan ikut untuk tanya-tanya ke gerebek seller yang ada di Gresik hari ini. Jadi ini edisi khusus, edisi Jawa Timur. Kebetulan kita lagi ada Marketplace Expert Class yang ada di Surabaya. Dan buat teman-teman yang mau ikut, bisa join ya. Bulan depan kita akan ada di Tanggerang, dan setelah itu Oktober kita akan ada di Bandung. Nah, teman-teman bisa cek linknya di bawah ini. Buat teman-teman yang belum jadi Botakers, juga bisa jadi Botakers dengan klik join di bawah untuk mendapatkan video-video untuk pembelajaran Cope, Tokopedia, serta Lazada, supaya teman-teman jadi seller yang lebih baik lagi dan omzetnya makin keren. Nah, kita sedang bersama dengan Kaika, dan ini adalah Bro Atong sebagai salah satu dari mentor kita. Mentor apa, Bro? Oh, mentor smoking room. Kaika, tadi kan kita sudah bahas nih di video kita part satu ya. Jadi, buat Botakers yang belum menonton videonya, boleh nonton dulu ya video part satunya. Sekarang kita mau tanya-tanya lebih dalam lagi nih. Gimana sih Kaika membesarkan berbanda agresik ini dari nol ya, di online? Di online. Ya, Alhamdulillah mulai dari awal, mulai dari nol itu, kita jualan online itu hanya sekedar foto, terus habis itu pengen jualannya lebih besar-lebih besar, terus ikut workshopnya. Om Botak online, waktu kena COVID itu sampai diajarin cara moto, saya masih ingat. Cara motonya tuh gini loh, gini, gini ya, Alhamdulillah. Terus habis itu berjalan, oh ternyata ini kekurangannya ini, lihat Youtubenya Om Botak gitu. Oh, caranya gini, gini, gini. Terus habis itu, ya sampai sekarang, Alhamdulillah. Bisa berjalan kemarin dari Tangerang ya Om ya, bertemu kita di Tangerang. Maksudnya saya berganti lagi, oh ternyata kita itu, Shopee itu harus gini, harus membuka. Kita itu harus bisa jadi dokternya Shopee sendiri dulu. Jadi kita bisa mengobati produk kita itu bagaimana ini produk kita nggak terjual, produk kita terjual. Kenapa terus habis itu produk kita nggak laris, produk kita laris itu gimana cara untuk menanganinya gitu. Sampai besar seperti inilah. Berarti ini ada step by step-nya ya? Iya, ada step by step-nya. Awal mula berjualan online ini langsung di Shopee atau di social media? Awalnya itu di Facebook, social media. Jualannya udah langsung rebana? Dulu itu tahun berapa masih kuliah? 2005 itu masih jualan di jualan sepatu. Waktu kuliah. Kok langsung lari ke rebana? Nggak terjauh kan itu? Iya, dulu itu memang kalau sepatu itu jualan sepatu itu terpikir dari hobi. Suka beli-beli sepatu ternyata harganya kok murah. Terus habis itu saya jualan. Jualan waktu kuliah memang nggak ada uang untuk biaya kuliah. Jadi saya sambil jualan, terus habis itu sambil apa itu? Kuliah. Terus, oh ternyata di Facebook, di Instagram itu dulu kan nggak ada marketplace. Adanya kan Facebook. Facebook sama apa itu, Instagram itu kita tahu trik-triknya itu. Oh gini ternyata ya, alhamdulillah kepercayaan itu banyak yang transfer. Habis itu jalan-jalan-jalan. Terus bapak itu kepingin, ini kok online-jalan, jalan-jalan, jalan-jalan. Itu nengokin, bahasa Jawa itu kilo, jalan. Ini wang jalan-jalan jalan-jalan sepatu. Ternyata saya nikah sama suami saya, nggak boleh jualan sepatu lagi. Soalnya, kalau sepatu kan kita nggak berani nyetok, terus habis itu nggak ada biaya juga untuk nyetok. Jadi, habis itu saya, apa ya, nggak jualan sepatu, punyanya bapak. Terus habis itu saya kerja di salah satu instansi. Terus, sudah berapa tahun, suami suruh nyuruh keluar. Terus habis itu saya meneruskan jualan-jualan, sama sambil kerja, ya alhamdulillah, disuruh suami keluar kerja. Terus habis itu nekat ke Tangerang, ikut om kotak, pelatihan om kotak itu, saya jualannya makin rame, alhamdulillah. Wah, makin rame ya. Nah, berarti tadi kan, awal mulainya itu jual di Facebook, lalu mulai ke Shopee. Jadi, kenapa mulai di Shopee? Padahal di Facebooknya udah jalan. Kalau di Shopee itu kan gini, kita kan, kalau banyak orang sekarang, kalau di Facebook kan nggak bisa COD. COD, karena mereka suka COD. Ya, kalau di Shopee itu kan bisa COD. Meskipun, ya penanganannya agak mahal, tapi kan bisa orang itu ada barang, ada uang gitu. Ya alhamdulillah rame. Di Facebook tetap masih jalan. Jadi, Facebook itu, kita ada, apa itu, tetap memasarkan ke Facebook. Jadi, kalau ada orang tua-tua itu, mbak, aku nggak bisa lewat Shopee-Shopee gitu. Ya udah, kita COD kan lewat Shopee. Saat ini lebih rame Facebook atau Shopee? Shopee sih. Shopee lebih rame. Kalau website? Website itu, kita jadi lebih resmi. Jadi, keintinya kita itu bahwa, kalau website kan, orang kan udah tahu itu bahwa resmi. Terus, habis itu, kita itu ada profilnya kita juga. Semuanya kan sudah ada. Terus, habis itu, kalau beli besar-besar, kayak tender, kayak orang jual, kayak gitu. Berarti banyak ya, dapet tender-tender gitu ya. Ya, alhamdulillah lah. Ya. Itu kan kita kan lebih, lebih orang lebih percaya gitu. Titik terendahnya selama jualan? Waktu Corona sih. Waktu Corona? Iya. Karena waktu Corona nggak ada pesta? Nggak ada, nggak ada pesta. Karena di sini pakainya pas pesta aja? Iya, waktu pesta gitu. Kalau mainan kurang jualnya? Ya, berikut. Kan kalau mainan gitu juga, kalau waktu Corona gitu, nggak ada itu juga. Nggak ada penjualan juga, penjualannya juga. Tepi juga. Tapi waktu, tapi saya positif, berjualan, tetap optimis, terus gara-gara, oh, botak yang bilang, kalau nggak ada, di sini nggak hujan, tapi di sana kan hujan, jadi saya harus bisa. Padahal omnya sendiri juga udah lupa ngomongnya gitu. Iya, saya kayak kata yang botak gitu, di sini nggak ada pesta, tapi di sana kan ada pesta. Terus yaudah, oh gitu ya, di sini nggak hujan, di sana kan ada pesta. Oh yaudah, saya harus tetap bisa gitu. Saya pelajari iklan, iklan, habis itu iklan, terus habis itu saya pelajari semuanya gitu. Gimana caranya, yang bagus, yang bagus, gimana ya, Alhamdulillah bisa semuanya. Berarti waktu COVID itu, bukannya makin sepi, malah makin rame? Yes, Alhamdulillah. Lebih rame daripada sebelum COVID? Iya. Wah, hebat dong ya. Karena saya ingat dulu, waktu pertama kali ikut kelas online itu, omsetnya masih sekian, terus lama-lama tuh, makin besar ya. Dengan jualan hanya rebana, dan alam musik tradisional ya. Dan itu sebenarnya yang cukup inspiratif, karena sangat spesifik. Kalau ditanya jualannya, mahal rebana gitu. Maksudnya, kok rebana aja bisa, bisa lumayan gitu ya. Karena pasarnya tadi, besar. Besar. Pasarnya nggak seberapa besar, kan beda sama baju, kayak sepatu gitu kan. Iya. Tapi kita ya, tetap optimis lah. Harus tetap bisa. Pasarnya kecil, tapi kan nomor satu di pasarnya. Iya. Nah, itu yang membedakan ya. Tapi yang uniknya juga, kalau saya pernah dengar ceritanya, sebenarnya ini jualnya nggak paling murah? Nggak. Nggak paling murah? Nggak. Tapi kok pede yang bisa jual? Iya, karena kita kan tahu, gimana strateginya, pemasarannya, kita tahu. Apa yang membedakan, produk rebana, Gresik 3 Putri ini, dengan kompetitor? Produk kita, ya itu tadi yang pertama. Yang pertama itu kualitas. Kita selalu menjaga kualitas. Soalnya kan ini kan, yang beli ini kan, orang komunitas-komunitas. Kayak gitu. Komunitas ini? Iya, nggak harus komunitas. Iya, lebih spesifiknya itu kan, orang yang beli itu kan, komunitas. Hmm. Berarti repeat order? Iya, biar repeat order. Soalnya kan, macamnya kan banyak kan. Bukan hanya rebana ini, ada banyak macamnya itu. Jadi, satu, untuk alat musiko main gitu, satu grup gitu, ada sampai 11 macam, sampai 12 macam. Itu semuanya dijual di sini? Iya, dijual. 12 macam itu? Iya, dijual, macam-macam. Oh, iya, iya. Jadi, biar orang itu repeat order di sini. Jadi, kalau rebana kan, biasanya pemain kan, cuma rebana aja. Nanti kan ada bus, ada tambahan tamborin, ada macam-macam gitu. Jadi, terus habis itu kita jual, spare part-nya juga gitu. Jadi, orang itu, oh beli di sana aja, pelayanannya bagus, berkualitas gitu. Kalau titik pencapaian paling tinggi, selama jualan online, gimana? Atau dalam hiduplah, sampai sekarang. Sampai sekarang. bisnis? Saya, ya, Alhamdulillah bisa memperkerjakan orang banyak. Terus, habis itu, dari, nggak punya karyawan, dua karyawan kan memang dari Bapak. Bapak kan produksi cuma satu, satu atau satu orang, dua orang gitu. Sekarang ambil lah sampai 14 orang gitu. Untuk produksinya saja 14 orang? Nggak, produksi tujuh orang. Terus, habis itu, orang banyak terus ada yang dibawa pulang juga. Terus, habis itu mereka itu setor ke kita. Jadi, kalau seumpamanya, meskipun kita sepi, tapi tetap kita masih bisa menerima mereka. pilih Mbak, nggak ada kerjaan tak. Oh iya, WCP kerjakan gitu kan. Bisa buat stok, nggak sampai keteteran gitu. Jadi, mereka itu, apa ya, intinya kita itu mengerjeki ini orang gitu. Ngerjeki ini orang itu kan, rezeki kita itu lancar, didoakan sama orang-orang banyak. Intinya itu. Jadi, kalau kita sepi gitu, kita bisa mempertahankan mereka. Oh iya, oh dari mereka kita juga, dari mereka kita untuk mereka gitu. Biasanya pas masih sepi-sepinya itu kan, pada waktu bulan puasa. Bulan puasa, ini nggak kurangin, tetap kasih kerjaan ke mereka? Tetap, tetap kasih kerjaan. Tapi penjualannya kan turun juga? Penjualan turun, penjualan turun, tapi kita tetap nggak mau melipurkan karyawan. Kasian, soalnya apa? Kalau dari Islam itu kan, mereka kan puasa, terus habis itu untuk ekonomi kan, agak banyak kan pengeluaran. Jadi kita masak melipurkan mereka juga kan, nggak enak. Kasian mereka. Jadi, meskipun ya nggak ngapa-ngapain, kadang ya nggak ngapa-ngapain, tetap kita suruh masuk, kita bayar. Kasian gitu. Ya intinya seperti itu. Jadi kita itu merasa bangga, meskipun bukan untuk dibanggakan ke orang-orang, tapi dalam diri kita itu, kita itu bangga bahwa kita itu, untuk orang lain itu bangga. Yang penting kan, jadi kita bisa bermanfaat sebaik-baiknya manusia itu yang paling baik itu kan, untuk bermanfaat buat orang lain. Harapannya, kedepannya untuk ini? Harapannya kita ya semoga bisa makin laris. Yang pertama, terus habis itu bisa untuk tetap-tetap berjualan, terus bisa makin banyak orang yang bisa bergantung pada kita, jadi bisa banyak memperkerjakan orang. Bisa punya gudang yang lebih besar lagi. Ya, gitu ya. Alhamdulillah. Banyak properti. Ya, banyak properti. Kalau orang desa gitu, apa sih om kebutuhannya? Enggak seperti orang kota, orang desa gitu, ya, ya, sederhana gitu aja. Kita itu, apa ya, kita juga enggak, untuk mencari jabatan atau apa enggak. Kita akan ingin cari itu yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Amin. Itu sesuatu yang dalam. Jadi yang penting ini bisa dikembangkan, sehingga makin banyak orang sekitar yang bekerja di sini. Ya. Ya, bisa bantu. Setelah satu kampung bisa kerja buat terbatang ke sini. Alhamdulillah, amin. Kalau dari segi penjualan Shopee, Alhamdulillah sudah dipegang. RM-nya juga ada, RM-nya dari Shopee. Kalau RM-nya Shopee ada, juga ada. Itu jadi mereka, yang mbak ini lagi ada promo, gini, 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 ningkatkan. Oh, iya. Alhamdulillah lah, Shopee itu semakin maju. Amin. Nah, kalau dari Burato, mungkin ada tambahan pertanyaan? Apa yang pertama kali memotivasi untuk mau maju ke jualan? Memang dari awal itu saya itu, dari kecil itu kan memang dari orang tua enggak punya. Saya itu, jadi saya itu, bapak dulu itu malahan dari SD itu, enggak di sango nih, enggak dikasih uang buat jajan. Jadi ya, dulu itu jualan buah gitu, ya wes, jualan buah buat sango, terus habis itu kuliah di Sulu, jualan juga buat cari sango sendiri. Saya itu, saya itu bukan orang yang pintar enggak? Dari kuliah sampai, sampai SD sampai kuliah itu enggak, bukan orang yang berprestasi enggak, tapi saya itu bersemangat, tetap ingin berjualan. Jadi semangat saya itu, pengen belajar gitu. Ke Tangerang kemarin itu, ilmunya itu cuma sedui, gimana sudah capek dari sini. Tapi apa yang motivasi-motivasi, semangat-semangat. Jadi saya, dikit ulang, saya, oh ternyata ini kurang ini, kurang ini. Jadi saya bedah lagi, saya bedah lagi gitu. terus pokoknya saya harus bisa lebih sukses, jadi orang sukses gitu. Lebih bermanfaat buat orang banyak gitu. Karena kemarin pas ikut yang ke seminar, marketplace expert kelasnya di Tangerang juga, itu pertama kalinya ke Jakarta ya? Iya, pertama kali. Pakai map. Nyampe ya? Nyampe. Dari keresek ke sana, nyampe ya? Dua hari? Dua hari nyampe. Oh, dua hari sampai ya? Oh enggak, 12 jam. Bukan pake tol. Langsung. Berangkat jam 4 subuh, sampai nyampe sana, jam 4 sore. Nyampe Jakarta. Nyampe Tangerang, jam 8 malam. Di Jakarta dulu ke adik, terus baru ke Tangerang itu. Berarti itu semangatnya ya? Iya, semangat. Soalnya, apa ya, saya itu, kalau lihat orang-orang sukses gitu, pokoknya aku bisa gitu. Saya harus bisa gitu, semangat gitu. Kayak lihat om botak gitu, wah orang ini, tak lihat di Youtube, oh gini ta, ternyata suksesnya itu gini, gini, gini gitu. Saya itu, pokoknya saya ini, dari dulu kerja di pabrik juga pernah om, kerja di pabrik itu. Saya juga gitu, saya bukan orang pinter, tapi tetap aja di pele, jadi asistennya, orang-orang, apa itu, di asistennya dulu kan kerja di pabrik obat gitu, asistennya di apotekar gitu. Saya jadi asisten, saya ini mbak gak bisa, gak apa-apa, tapi kalau aku akas gitu. Kayak orang Jawa itu akas gitu loh, kayak gitu. Akas itu apa ya? Akas itu kayak, kayak dibimbing itu, tetap semangat gitu loh. Yang penting semangat. Pokoknya semangat kunci dari sini ya. Semangat, kayak gitu. Kayak orang Jawa gitu, semangat gitu. Ya, alhamdulillah, saya tuh orangnya tuh, pengen terus belajar, terus belajar, terus belajar. Meskipun, saya ini IQ-nya kayak gitu, gak pernah berprestasi, tapi ini saya ini pengen belajar-belajar gitu. Sampai jadi orang yang sukses gitu. Kalau sekarang sudah baru prestasi belum? Ya, Alhamdulillah. Sekarang, saya tuh, gak pernah merasa saya ini kaya, atau saya tuh wow gitu, enggak. Saya ini lebih, senangnya itu, bisa memperkerja. Kan orang itu sesuatu kebanggaan tersendiri, bisa bermanfaat buat orang lain. gitu. Kalau dulu, di sebelum mulai usaha ini, sama sekarang, sudah seperti ini, pandangan dari keluarga, sama orang sekitar, seperti apa? Atau dari orang-orang terdekat? Pandangannya, suruh balik kerja lagi ke instansi, atau online aja lebih bagus gitu? Ya, gimana ya? Kalau orang tua, memang dari dulu itu kan, pengennya cita-cita, anaknya itu lebih suka ke, kerja di instansi. Saya kerja di instansi, itu kan tujuh tahun juga. Jadi sama jualan online, sama kerja di instansi gitu. Terus habis itu, kayak bapak itu kan, lebih bangga anaknya kerja di instansi. Pakai baju dinas, tas tenteng, terus habis itu, pakai mobil, meskipun gajinya enggak seberapa, tapi pakai mobil, baju dinas, dipandang orang kamu itu, wow gitu. Itu sesuatu yang, wow gitu. Tapi di belakangnya, habis pulang kerja itu, keteteran gitu. Making. Terus habis itu, dulu itu enggak pernah, buka bisnis analisis itu enggak pernah. Ya, seadanya ada orderan di packing, ada orderan di packing, ada orderan di packing gitu. Terus habis itu, ikut seminar, 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 biaya si Om Potak, gini kita ikutin aja, oh ternyata itu, enggak harus making ya, ada bisnis analisis, ada, ya dalam-dalamnya Sopi itu, ternyata banyak gitu. Suami saya nyuruh keluar kerja, terus sekarang, Bapak Alhamdulillah, bisa terima, saya enggak harus kerja di instansi, bisa jadi orang yang bermanfaat, buat orang banyak, itu Bapak saya juga, ya Alhamdulillah, bisa, apa ya, membanggakan orang tua itu, sesuatu yang hal, wow gitu. Ada pesan buat teman-teman, yang baru mulai bisnisnya? Pesan-pesannya, tetap semangat, jangan sampai semangatnya kendor, meskipun kalian tetap, apa itu, di saat titik terendah jatuh, itu harus tetap semangat. Saya juga, sempat stres gitu, sudah punya karyawan banyak, tapi, apa itu, ya sepi banget gitu loh Om, sepi gitu ya, kan bulan 1, 2 itu kan, sepi-sepinya, terus sepi-puasa gitu, sepi, itu ya, sempat stres, gimana karyawan saya gitu, tapi tetap, tetap kita harus tetap semangat, terus berdoa, biar kita itu, karena mereka juga rezeki kita, dari kita juga mereka, mereka untuk kita juga, jadi tetap harus tetap semangat, tetap belajar dan belajar gitu, tetap harus semangat, meskipun, kita itu, enggak harus pinter, enggak saya juga bukan orang pinter juga, enggak, jadi enggak perlu jadi orang pinter, dan berprestasi, jualan online ya, iya, tetap harus semangat, terus belajar, ya, penting semangat, iya, saya juga pernah jadi, jualan di pinggir jalan gitu, rasanya jual pinggir jalan itu, soro om, soro apa ya, soro itu apa ya, oh suram, ya, kayak gitu lah, ya, kayak jualan online, jualan di pinggir jalan gitu, jualan, mbak, jualan di, tunjuk apa itu, Tukupalawan, Surabaya, naik kereta pagi, terus habisnya itu pulang, sore, jualan kayak gitu, ya, demi bisa kuliah, saya ingin semangatnya itu, terus akhirnya setelah, jualan online itu, kita tahulah, Alhamdulillah, semangat itu, dari awal. Jadi kalau dari 0 sampai 100, semangatnya saat ini ada di mana? Tetap 100 lah. Tetap 100 ya? Tetap ya, mantap, mantap ya, nanti harus 100 terus ya semangatnya nih. Iya, harus tetap 100. Kayak kita kan, apa ya, persaingan dunia, bisnis online itu kan juga, banyak, kalau kita, nggak tetap semangat, waktu kita sepi, bisnis nggak dudulon online kayak kita, bisnis nggak jualan online aja, itu kita nggak boleh. Soalnya apa, kita harus tetap, semangat untuk berjualan lainnya. Kalau kita nggak laku di sini, kita jualan di lainnya. Kita laku di sini, kita harus tetap mempertahankan ini, bagaimana tetap laku. Dan begitu. Jadi untuk bagaimana, kalau ini nggak laku, ini kenapa, ini kan katanya, kemarin itu kan, kita harus utak-utak-utak, sofinya gitu. Ya, gitu lah. Nah, saya bakal tanya beberapa pertanyaan ya. Paling jawab satu aja ya. Kalau boleh pilih ya, sekarang, balik lagi nih, mau kerja di instansi, atau usaha kayak sekarang? Bisa aja, biar bisa ngerawat anak. Wah, bisa ngerawat anak ya. Oke. Iya, merawat anak. Mau tinggal di kota besar, atau di sini? Di sini aja, lebih enak. Di sini lebih enak ya? Iya. Soalnya biaya hidup lebih murah. Lebih murah. Buitnya banyak. Iya. Di Shopee. Di Jakarta, berapa hari, karena habis berapa juta lah. Oh gitu? Iya. Kemarin ke Tangerang, oh, mahal ya ternyata. Ternyata mahal. Kalau jualan, lebih pilih di Facebook, atau di Shopee? Dua-duanya sih, masih, sepertinya kan, kita kan jualannya itu kan, kalau untuk Rebana itu, harganya mahal, kalau yang berkualitas itu, kalau mainan ini kan murah. Kalau Rebana itu kan, harganya sampai 3 juta, 5 juta gitu, tetap di Facebook. Facebook, Facebook sama, terus habis itu, COD-nya Shopee dong. COD di Shopee ya? Iya. Oke, kalau dari saya, akan ada satu, lupenir ya, buat jadi botakers. Iya. Mungkin, boleh dibantu untuk, iya, oke. Iya. Nah, ini mau, jadi botakers. Terima kasih. Welcome to the club. Welcome to the club. Iya. Jadi buat teman-teman, thank you banget, yang udah nonton video ini, sampai akhir, ya jangan lupa buat subscribe, untuk dapetin konten-konten seperti ini, yang tentu inspiratif, dan akan membuat teman-teman, lebih semangat lagi, karena, jadi kalau kata Ika, semangatnya harus terus, full di 100% ya, jangan kasih kendor. Lagi down kayak gimana pun, harus tetap semangat, karena kita yang, sebagai pemimpin dalam perusahaan, ya pastinya harus, iya, kayak gitu, jadi kita, lebih semangat lagi ya. Lebih semangat. Jadi kalau kita sudah punya karyawan banyak, itu kita ya harus tetap mempertahankan, biar lebih maju, gitu. Jangan sampai down, karena, apa ya, jualan online itu, naik turun, tapi harus kita tetap semangat. maket semangat. Thank you, sampai jumpa di, video kita selanjutnya, buat teman-teman, jangan subscribe, subscribe. Oke, bye-bye. Kabar gembira, Botakers, kita akan mengadakan giveaway, giveaway-nya adalah, 2 jam free bedah toko, untuk Botakers, dan nanti setelah kita menyentuh 30 ribu, kita akan ada live, untuk giveaway-nya, intinya, satu Botakers yang beruntung, nanti akan dapat, free mentoring dari Om Botak, one on one, selama 2 jam. Thank you. Halo, saya Sony Kurniawan, dari Gersik, untuk acaranya, ini keren banget ya, untuk Marketplace Expert Class, karena di sini, kita diajarin detail banget, mulai dari basic, sampai yang expert. Sekesan 2 hari ini, ikut emisi adalah, nambah insight baru, terutama untuk banyak banget, fitur-fitur Shopee, yang belum aku optimasi, 2 hari selama mengikuti, di Marketplace Expert Class, 2 hari ini keren banget, terkulik semua iklan, konversi, pengalaman 2 hari ini, itu benar-benar sangat berkesan, jadi untuk pengalamannya sendiri, itu benar-benar tahu, apa yang harus dilakukan. selamat menikmati, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton